Dr. Aga Madro Raharjo Dosen Oktos Kedokteran Uktah Jember meminta agar masyarakat tidak perlu berlebihan dalam merespon penyebaran virus COVID-19 Pasalnya, menurut pria yang menjadi tim penanganan kesiagaan COVID-19 di rumah sakit Dr. Sebagi Jember ini di negara tropis seperti halnya Indonesia beberapa virus akan mati setelah terpapar sinar matahari langsung Dalam acara itu, Anga justru meminta agar masyarakat mulai membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat terutama dalam menjaga kebersihan tangan dengan lebih sering melakukan cuci tangan setelah melakukan aktivitas luar Saya pikir untuk kasus corona ini itu lebih banyak ke sisi politis terus kemudian sensasinya dibandingkan resiko yang beratnya karena kalau dilihat dari faktor resiko ini kan hanya 3% memang dia menyebar sangat cepat turun dunia bisa tapi untuk ex-fatality rate-nya, daya bunuhnya itu hanya 3% dibandingkan, jauh lebih dibandingkan MERS, SARS gitu loh sehingga saya pikir nggak usah terlalu cemas yang penting kita galakkan lagi program hidup bersih dan sehat kecil tangan, lindari lokok, istirahat-latur, makan pasang sama sempurna Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kompeten Jember, Diakuswarini dalam acara yang sama mengatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus pasien yang terinfeksi virus COVID-19 di Jember walaupun demikian Dinas Kesehatan Jember terus melakukan upaya-upaya pencegahan pengelolaan virus COVID-19 selain itu menurut dia di Jawa Timur memang sempat melakukan kemantuan kepada 13 orang namun berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut hingga saat ini belum ada laporan kasus COVID-19 setiap ada pasien dengan kelihatan menyerupai influenza itu harus ditanyakan riwayat perjalanan sebelumnya kemudian juga yang sekarang kita lakukan pengamatan pada orang-orang yang dari mengadakan perjalanan ke negara terjangkit itu dilakukan pengamatan kan tadi ada 205 205 205 terpantau 205 yang terpantau orang yang sehat dalam risiko itu ada 203 satu masuk dalam kriteria orang dalam pengantuan satu pasien dalam pengawasan untuk pasien dalam pengawasan spesimen sambalnya sedang kita duduk terlihat pemenjangan risetan dan hasilnya negatif COVID-19 selamat menikmati